hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ini saya kedatangan TV PC TV Cina ya TV Cina ya Hai ingin ini kita colokin ada suara tegangan masuk maksudnya tadi ada listrik tapi sini enggak ada tidak menyala ya teman-teman lampu indikatornya tidak kita tekan-tekan tapi tegangan tadi pada masuk saat saya nyelai coba-coba nyelai itu lampu bekerja katanya TV ini dulu eh nah ini teman-teman setelah saya lepas atau tipe saya bongkar ya untuk tutukannya jadi ini di bukannya benar-benar apa ya jadi nggak bisa nyandar ya jadi TV ini kalau tanpa tutup belakang lebih harus kita sandari teman-teman disini saya akan mencoba membersihkan ini ini TV mesinnya sudah gantiannya tapi intinya TV mesin Cina juga ini mesin Wacom ya teman-teman ini ada lagi IC komanya ini ada Wacom bukan mesin aslinya lagi tapi kemudian tetap terus dan kita oke teman-teman kita cek dulu ya untuk bagian transistor horizontalnya disini saya cek transistor horizontalnya maaf tadi saya ganti kamera-kamera yang tadi itu kurang jelas jadi saya ulang disini saya cek transistor horizontalnya dulu nah nah disini berbunyi ya teman-teman berbunyi semua ya diperhatikan nah ini skala Buzzer ya ini berbunyi semua transistor horizontalnya apa kita harus disini saya akan mencoba mencabut ini dulu ya transistor ini cabut transistor horizontalnya kita luasin dulu guys untuk pakenya biar di atas dulu untuk skrupnya pernahnya yang konslet itu nanti kita ukur lagi apakah benar-benar konslet sini bautnya sudah saya lepas iya untuk tipenya D2499 menggunakan multitester ya ini kita cek lagi bolak-balik jadi transistor horizontal ini benar-benar udah putus ya udah konslet maksudnya akar teman-teman di bagian R nanti enggak kelihatan enggak kelihatannya disitu ada air ini R nanti enggak kita susah nah ini 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 ada air terbakar ya ini R441 ya kalau enggak salah kita lihat belakangnya iya benar saja ini R441 ya ini terbakar di senilainya enggak ketahuan itu berapa nilainya ya di sebelahnya R550 ini berapa ya nanti kita coput dulu ya teman-teman saya akan coput dulu ya R441 ini akan terbakar di ya sekarang Notebook ya jadi teman-teman saya mendapatkan ini ya untuk mengganti yang terbakar tadi dengan resistor satu kilo ataupun satu kilo 21 watt ya satu kilo satu watt ya ini mengganti yang terbakar tadi ini copotannya ini copotannya ini untuk warnanya coklat hitam merah dan emas coklat hitam merah dan emas untuk ganti yang ini tadi yang berbakar teman-teman ini kelihatan Ayo kita masak ya di sini Ayo kita pasang di sini aja untuk setelah kita pasang di sini Hai misi ini transistor horizontalnya yang tipe ini ya tipe D24999 SEMIDAN Oh Ayo 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 untuk sebelumnya soketnya langsung berasap Hai jadi nantikan kita ganti aja Oh iya ganti tadi ya ini terbakar lagi teman-teman Hai kita akan cari lagi ini apa penyebabnya kenapa bisa terbakar Oke cek dulu ya Kenapa ini bisa terbakar kita cek dulu transistornya Apakah transistornya ini juga putus ya hai 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 balai hai 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 berarti bagus ya tapi malah ini yang terbakar jadi nah jadi teman-teman ini yang terbakar ya setelah kita nyalain tadi dan ini resistornya sudah saya lepas ibu ke resistor transistor horizontal akan ganti dengan resistor resistor satu kilo 2W dan ini kita coba kita pasang dulu untuk ini sudah saya belikan ya sudah saya beli ini resistor per 1 kilo 2W ya kita gantikan ke sini jadi ini sudah masuk ini transistor horizontal nya sembrani untuk menyalakannya ya guys ya kalau keadaan seperti ini takutnya nanti ini putus lagi jadi saya disini memutuskan untuk mencoba mencabut jalur backless ini ya jalur backlessnya ini sudah hitung satu kaki playbacknya satu dua tiga dan empat ini ya ini kita cabut dulu takutnya ini juga playbacknya bermasalah ya temen-temen takutnya seperti itu kalau nanti seandainya dia bagus tanpa playback potong juga ini ya ataupun jalurnya kita potong aja ini tentu jalur backlessnya kita potong kalau nggak mau mencabutnya kita bisa potongan kita coba hukum apakah ini masih terhubung nggak terhubung lagi ya ini sudah tidak terhubung kita akan langsung mencoba menyalakan TV nya ya teman-teman ini indikatornya ini guys Oke saya kabel kita ini saya colokin ya nah lampunya menyala teman-teman untuk lampunya menyala ya tapi tidak terbakar oke kita akan ukur disini tegangan backlessnya di sini terukur 119 119 ataupun 118 ini normal ya untuk tegangannya kemungkinan ini bisa jadi yang rusak flybacknya ya teman-teman disini saya akan mencoba mengganti flybacknya oke ya benar ya di sini ada 24p untuk tegangan partikelnya ada untuk ke jalur sini ini ya tuh tapi mungkin ini bisa jadi flybacknya yang rusak teman-teman kita coba ganti flyback ini oke ini 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 itu teman-teman bisa nyinkum kokur atau listrik itu playback ini untuk gantinya di 10 10 A itu yang besar kita masukin kesini kemudian ini sudah terhubung ya semuanya ya kita baca dulu langsung saya coba tidak ini untuk indikatornya ini kau pernah perhatikan bismillahirrahmanirrahim punya lagi itu udah berasap itu berasap lagi ya teman-teman ini apa yang berasap ternyata air itunya berasap lagi teman-teman jadi kemungkinan ini ada yang masalah lain lagi ya berarti bukan playbacknya oke buat teman-teman tadi kenapa ininya terbakar lagi tadi ya apa air air 141 nya saya tadi enggak nyangka sih sebenarnya enggak nyangka kesini ya ternyata setelah saya cek saya cabut tadi ternyata aku melakukan ini ini ya tidak terhubung sama sekali teman-teman saya ukur ini kan seharusnya terhubung terhubung singkat langsung gitu ya kalau kita ukur kalau dia seperti ini ya ini bazar ya seharusnya dia berbunyi gini ya teman-teman nah ini putus teman-teman setelah saya cabut dari sini ini awalnya tadi saya ukur seperti ini lupa ini enggak terhubung gitu enggak terhubung jadi dia jadi air 41 ini dia hanya kekuatannya maksudnya penahannya cuman ini ini aja enggak ini ini enggak enggak nahan jadi karena ini terputus ya teman-teman ternyata ini terputus ini sudah berjamur di sebelahnya dan di sebelahnya setelah saya cabut saya menemukan ini gosong lah terputus ya udah sorry enggak biarkan nah nah ini terputus teman-teman pentas saja saat saya ukur tadi itu kenapa enggak berbunyi jadi dia resistornya yang putus sebenarnya resistornya belum terbakar karena kita enggak lama tadi langsung jolokin dah langsung cabut ya karena dia berasap sebenarnya masih ada nilainya jadi saya ngambil bekas di mesin ini ya polytron ini ini kita akan pasang yang ini oke Bismillah ya kita kita coba coba oke nyalain teman-teman tv-nya ini saya jolokin dulu Bismillahirrahmanirrahim nah itu ada indikator menyala tv-nya playbacknya menyombor teman-teman itu terang ya disana ya nah disana terang ya menyala teman-teman ini menyala teman-teman sayangnya tv-nya enggak bisa di ini ya berarti playbacknya enggak rusak teman-teman kita akan pasang ulang lagi untuk playbacknya saya akan cabut dulu oke oke teman-teman ini tv-nya sudah selesai saya pasang untuk cupnya ya ini baru bisa duduk teman-teman bisa duduk tidak nyangka kalau itu yang rusak setengah mengganti transistor horizontal mengganti R141 tadi dua kali berasap ya berasap ini ternyata cuman ini ya teman-teman ternyata cuman ini yang bermasalah ya sampai sudah mengganti playback juga tetap hangus ya R141 nya oke ini sudah saya saya pasang kita akan coba nyalakan tv-nya oke sudah kembali normal oke mungkin ini saja video dari saya buat teman-teman yang sudah master juga haram-haram saya disini juga masih berpelajar ya teman-teman oke selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati